Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, selamat datang kembali di channel youtube Sobat Pembelajar Pada video kali ini saya akan sharing materi tentang sistem pencernaan Khususnya proses pencernaan makanan dan kelainan atau penyakit yang berhubungan dengan sistem pencernaan Jadi langsung saja kita ikuti pembahasan berikut ini Pencernaan makanan adalah proses mengubah ukuran makanan dari semula yang berbentuk besar Menjadi ukuran yang lebih kecil dan halus Pada proses ini, makanan dipecah dari molekul yang kompleks menjadi lebih sederhana Baik secara mekanik maupun secara kimiawi dengan menggunakan enzim yang dikeluarkan dari kelenjar pencernaan Ada pun organ-organ pencernaan berupa mulut, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, rektum, anus, hati, pankreas dan juga kantung embadu Ada pun zat makanan yang mengalami proses pencernaan berupa karbohidrat, lemak dan juga protein Berikut ini adalah organ-organ untuk proses pencernaan makanan Yang pertama adalah mulut Pada mulut terdapat tiga struktur untuk proses pencernaan makanan Yang pertama adalah gigi Yang kedua adalah lidah Dan yang ketiga adalah kelenjar ludah Kelenjar ludah dibedakan menjadi tiga jenis Yaitu kelenjar parotis Kelenjar sublingualis Dan kelenjar submandipularis Berikutnya adalah esofagus atau kerongkongan Lalu lambung Kemudian usus halus Usus halus terdiri atas tiga bagian Selanjutnya adalah usus besar Rektum Dan juga anus Selain itu organ pencernaan yang lain adalah hati Kantung embadu Dan juga pankreas Pertama kita akan membahas tentang pencernaan karbohidrat Disini ditunjukkan organ-organ pencernaan karbohidrat Dari mulut hingga anus Salah satu jenis karbohidrat yang dicerna adalah amilum Yang terdapat pada bahan makanan Apabila kita memakan bahan makanan yang mengandung amilum Maka amilum akan masuk ke dalam mulut dan mengalami proses pencernaan Pencernaan amilum di mulut terdiri atas dua bagian Yang pertama adalah pencernaan secara mekanik Yaitu digunyah dengan menggunakan gigi Yang kedua adalah pencernaan secara kimiawi Yaitu pencernaan dengan menggunakan enzim petialin atau alfa amilase Enzim petialin ini dihasilkan oleh kelencar ludah Hasil proses pencernaan amilum baik secara mekanik dan kimiawi adalah maltosa 3 hingga 9 polimer glukosa Maupun glukosa kalau proses pencernaan makanan di mulut cukup lama Selanjutnya dari mulut makanan akan masuk ke dalam esofagus Di dalam esofagus makanan akan mengalami gerak peristaltik oleh aktivitas otot Kemudian makanan akan masuk ke dalam lambung Di dalam lambung makanan akan mengalami pencernaan mekanik Yaitu dengan pengadukan yang dilakukan oleh kontraksi otot lambung Berikutnya makanan akan masuk ke dalam usus halus dan mengalami proses pencernaan kimiawi Ada pun yang dicerna dari karbohidrat disini adalah 3 hingga 9 polimer glukosa dan disakarida 3 hingga 9 polimer glukosa akan dicerna oleh enzim petialin atau alfa amilase Alfa amilase ini juga dihasilkan oleh pankreas Selain maltosa ada juga jenis disakarida yang lain Maltosa dipecah oleh maltase menjadi glukosa Kemudian laktosa dipecah oleh laktase menjadi glukosa dan galaktosa Kemudian sukrosa dipecah oleh sukrase menjadi glukosa dan fruktosa Enzim-enzim yang meliputi maltase, laktase dan juga sukrase dihasilkan oleh usus halus Selanjutnya monomer dari karbohidrat ini akan diserap oleh ileum Ada pun sisa-sisa makanan akan masuk ke dalam usus besar Sisa-sisa makanan akan mengalami proses pembusukan dengan bantuan eserisia coli Hasil proses pembusukan ini berupa fesis Selanjutnya fesis akan menuju ke rektum Rektum berperan untuk menerima dan menyimpan fesis sementara waktu Kemudian fesis dapat dikeluarkan dari tubuh melalui anus Selanjutnya adalah pencernaan lemak Apabila kita makan makanan yang mengandung lemak Maka lemak akan masuk ke dalam mulut dan mengalami proses pencernaan secara mekanik Yaitu dengan dikunyah menggunakan gigi Selanjutnya makanan akan masuk ke dalam esofagus Di dalam esofagus makanan akan bergerak secara peristaltik oleh aktivitas otot esofagus Selanjutnya makanan akan masuk ke dalam lambung Di dalam lambung makanan akan mengalami proses pencernaan mekanik dengan pengadukan oleh otot-otot dinding lambung Berikutnya lemak akan masuk ke dalam usus halus Di dalam usus halus akan terjadi proses pencernaan secara kimiawi Apabila di dalam usus halus terdapat lemak Maka di sini usus halus akan menghasilkan hormon kolesistokinin Hormon kolesistokinin ini akan berperan dalam memicu kontraksi kantong empedu Kontraksi kantong empedu mengakibatkan pengeluaran atau sekresi garam-garam empedu Garam-garam empedu berperan untuk mengemulsi lemak tersebut Selain itu usus halus juga menghasilkan pankreoenzim Pankreoenzim berperan dalam memicu pengeluaran ketah pankreas Salah satu jenis dari ketah pankreas adalah enzim lipase Enzim lipase berperan dalam mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol Kemudian asam lemak dan gliserol diserap oleh ileum Selanjutnya sisa-sisa makanan akan mengalami proses pembusukan menjadi fesis di dalam usus besar Selanjutnya fesis akan masuk ke dalam rektum Fesis dikeluarkan dari tubuh melalui anus Berikutnya adalah pencernaan protein Apabila kita memakan makanan yang mengandung protein Maka protein akan masuk ke dalam mulut dan mengalami proses pencernaan secara mekanik Yaitu pencernaan dengan pengunyahan menggunakan gigi Selanjutnya makanan akan masuk ke dalam esofagus Di dalam esofagus terjadi gerak peristaltik oleh aktivitas otot esofagus Berikutnya makanan masuk ke dalam lambung Protein yang sudah masuk ke dalam lambung akan dicerna secara mekanik dan secara kimiawi Pencernaan secara mekanik yaitu pengadukan oleh otot-otot dinding lambung Sedangkan pencernaan secara kimiawi dengan menggunakan enzim yaitu pepsin dan renin Fungsi dari renin ini adalah untuk menggumpalkan kasein yang ada pada susu Hasil proses pencernaan protein di lambung adalah pepton Proteosa dan juga polipeptida yang lebih pendek daripada protein Selanjutnya terjadi proses pencernaan kimiawi pepton Proteosa dan polipeptida menjadi asam amino di dalam usus halus Enzim yang berperan dalam proses pencernaan kimiawi pepton Proteosa dan polipeptida menjadi asam amino adalah erepsin Tripsin dan kimotripsin Erepsin berasal dari enzim yang belum aktif yaitu erepsinogen Erepsinogen ini dihasilkan oleh usus halus Dan diaktifkan menjadi erepsin dengan bantuan enterokinase Enterokinase juga dihasilkan oleh usus halus Tripsin berasal dari tripsinogen Kimotripsin berasal dari kimotripsinogen Tripsinogen dan kimotripsinogen keduanya dihasilkan oleh pankreas Keduanya merupakan enzim yang belum aktif dan diaktifkan oleh enterokinase Setelah menjadi asam amino Maka asam amino tersebut akan diserap oleh ileum Kemudian sisa makanan akan masuk ke dalam usus besar Dan mengalami proses pembusukan Pembusukan sisa makanan menjadi fesis di dalam usus besar Dibantu oleh Ecericia coli Kemudian fesis akan masuk ke dalam rektum Fesis dikeluarkan dari tubuh melalui anus Berikut ini adalah kelainan sistem pencernaan Yang pertama adalah diare Yaitu defekasi terlalu sering dengan fesis yang banyak mengandung air Kemudian yang kedua adalah sembelit atau konstipasi Yaitu defekasi berlangsung lambat karena usus besar mengabsorpsi air secara berlebihan Sehingga fesis menjadi kering dan keras Ketiga adalah gastritis Yaitu peradangan agut pada dinding lambung karena alkohol dan makanan awetan atau makanan kotor Sehingga produksi asam lambung tinggi dan mengiritasi dinding lambung Ataupun juga karena bakteri Yang keempat adalah ulkus yaitu peradangan dinding lambung Hal ini karena produksi HCL sangat tinggi Sedangkan makanan yang masuk sedikit Yang kelima adalah kolik Yaitu gangguan salah cerna pada lambung karena makanan terlalu banyak Pengaruh alkohol dan juga pedas atau cabai Yang keenam adalah dysfagia Yang merupakan kerusakan lambung karena alkohol dan racun Ketujuh adalah tukak lambung Yaitu kerusakan pada selaput lendir yang disebabkan oleh beberapa faktor Misalnya adalah kuman, toksin maupun psikosomatis Kecemasan, ketakutan, stres dan kelelahan merupakan faktor psikosomatis Yang pada akhirnya dapat merangsang pengeluaran HCL di lambung Jika produksi HCL berlebihan Maka selaput lendir lambung akan rusak Yang kedelapan adalah peritonitis Yaitu peradangan pada selaput perut atau peritoneum Pada tabel ditunjukkan contoh-contoh lain kelainan sistem pencernaan Misalnya disini ada mah, hemeroid, parotitis, serostomia, racunan makanan, kanker lambung, radang usus buntu, batu empedu, saryawan dan juga disentri Demikian pembahasan tentang sistem pencernaan Khususnya proses pencernaan makanan dan kelainan atau penyakit pada sistem pencernaan Semoga bermanfaat Selamat belajar dan semoga sukses Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!